selamat menikmati selamat menikmati cara menganyam bermotif anak-anak di last circuit kalian ada beberapa kertas ada 3 kertas seperti ini dan 3 macam kertas untuk menganyam dengan 3 warna nah anak-anak kalian nanti cukup untuk menilaikan 1 saja kenapa bisa diberi 3 untuk last circuit kalian karena siapa tahu nanti ada yang usah atau kalian ingin mencoba motif-motif yang lain tapi untuk penilaian silahkan kalian menilaikan satu karya kalian yang kalian anggap paling bagus kalau yang mau ketiga-tiganya dibuat gak apa-apa cuma satu saja gak apa-apa pertama kali pilihlah 1 warna kertas yang kalian mau digunakan untuk dasar menganyam nah kalau kalian pilih biru tua jangan kalian memilih pita atau kertas pita yang warna biru nanti akan mati tapi pilihlah kalian warna yang bertabrakan biru dengan warna orange nanti yang merah yang merah bisa kalian padu pandangkan dengan yang biru atau dengan hijau gak masalah karena warnanya bagus nanti yang pink bisa dengan warna yang biru nah jadi warnanya hidup dan kelihatan hasil karya kalian jangan sampai ini kesini ini kesini ini mati ya namanya warnanya nanti gak kelihatan kalian silahkan menabrakkan saja warna-warnanya biar kelihatan oke anak-anak misati hari ini mau menggunakan yang warna biru oke misati akan mencontoh anyaman yang ini nah yang harus kalian perhatikan pertama kali anyaman itu susahnya adalah yang pertama kali yang pertama kali kita harus benar-benar menghitung ini warna hijau berarti warna kuning ini harus ada di atas yang kuning ini kelihatan terus ini tiga tiganya warna kuning tidak kelihatan selanjutnya dua kelihatan dua lagi tidak kelihatan selanjutnya tiga kelihatan yang pertama memang kita harus jelinak disini kenapa? karena kita menentukan awalnya tapi nanti kalau kita sudah tahu polanya kita tidak usah melihat gambar kita sudah tahu tapi yang pertama kali kita memang harus melihat gambar saat kita menentukan awalnya oke setelah itu dua lagi kelihatan oke ini kelihatan ini gak kelihatan ini kelihatan ini gak kelihatan tiga kelihatan dua gak kelihatan tiga kelihatan dua gak kelihatan nah ini salah saya akan buang lagi tiga kelihatan tiga kelihatan dua tidak kelihatan terus ini tiga kelihatan lagi terus dua tidak kelihatan tiga lagi oke kita awalnya memang agak susah dan harus hati-hati tapi kalau sudah nanti berjalan kita tinggal enak saja tiga kelihatan tiga kelihatan tiga kelihatan yang pertama ini misati harus benar-benar melihat gambarnya karena memang misati harus fokus kepada polanya jangan sampai menarik terlalu dalam ya nak ya dan menarik dan menariknya kalau terlalu banyak nanti yang sini ikut memang awal ini yang agak susah karena kita harus benar-benar menghitungnya tapi kalau kita sudah mulai kita akan gampang sekali nah selanjutnya yang ini kita tinggal ini atau disini ini dua yang kelihatan dua terus satu tidak kelihatan nah ini polanya sudah mulai kelihatan nah ini dua terus ini nah ini kita mulai gampang saja tapi anak-anak harus benar-benar berpikir ya oke oke ini tinggal gampang saja kalau sudah tahu polanya pertama kita tinggal gampang saja untuk meneruskan oke oke nah kita sudah melihat polanya disini nak nah ini nanti disini ada tiga disini lanjut sampai sini nanti kelihatan nah ini adalah contoh yang sudah rapat nah kalau sudah seperti ini kita sudah tahu polanya kita gampang saja misalnya tidak usah melihat ini misalnya akan bisa menentukannya kelihatan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton